Halo selamat datang di channel Babu Jerman hari ini hari Jumat dan saya mau kerja besok rencananya kalau Tuhan mengedaki kami mau ke Sicilia ya berangkat pagi-pagi terus eh ya saya ingat yang saya mau omongin kemarin saya lupakan kemarin jadi Hai mertua saya itu khawatir kan karena banyak cerita yang ke Itali itu ya itu cerita-cerita bagaimana orang di bukan dirampok ya kalau dirampok kan kayak di ini ya di ancam gitu ya tapi cerita-cerita yang sering terjadi tuh eh di Itali itu kalau kita parkir mobil banyak yang ah apa namanya merusak bukan ya pokoknya berusaha untuk masuk dan mencuri barang-barang yang ada di mobil itu sudah banyak sekali yang kejadian itu masalah umum yang sering terjadi di sana di daerah Itali sana ya teman kami yang kami mau kunjungi di sana itu kan waktu tahun tahun kemarin bukan tahun kemarin tahun kapan ya mungkin dua tahun yang lalu kali ya ke tempat kita kan Nah waktu mereka pulang balik ke Itali mereka berhenti di pompa bensin nah salahnya mereka itu aduh kita lupa buang sampah nih sampah biul itu dari depan saya tetap sampah hai 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 kenapa mereka ninggalin HP pakai dompet di dalam mobil gitu ya saya kemana-mana itu kalau saya kemana-mana itu tas lalu saya gantung saya nggak nggak biasa gitu ya sampai kalau saya kemana-mana itu waktu saya makan di restoran itu tas nempel di leher saya gitu kan saya punya tas saya selalu pakai tas lempang biasanya karena kalau tas lempang ini kan praktis tangan saya bisa free bisa bergerak nggak ribet tapi selalu nyangkol ya Nah jadi temen kami itu di pom bensin HPnya dompetnya semua disikat sama ya itulah ya terus eh baru kejadian tahun ini juga tetangga teman gereja mereka lagi liburan juga melalami hal yang sama terus soal mertua saya akan punya penyakit ya namanya orangtua apalagi orangtua ya itu biasa kalau mengalami penyakit mental kita nggak usah punya stigma yang aneh-aneh tentang penyakit mental itu biasa aja yaitu kekhawatiran yang berlebihan apalagi kalau orangtua kan biasanya cuma di rumah udah nggak banyak kegiatan jadi selalu pikirannya muter-muter-muter-muter kan gitu eh apa namanya mikirin gitu khawatir jadi sempet nelfon beberapa kali bilang batalin aja nggak usah ke sana kita banyak ah pencuri rampuk pencuri ya kita cuma ya nggak bisa gitu kan kita menganggap ini adalah perjalanan ini nih perlu kita lakukan gitu ya apa-apa gitu kita sudah bayar semua peninapan terus juga kita percaya perlindungan peneliharaan penjagaan Tuhan dan juga kita sebagai manusia kita berhikmat ya jadi jangan tinggalnya barang-barang berharga di mobil segala sesuatu bisa terjadi nggak perlu kita jauh-jauh gitu ya yang deket-deket aja kalau harus terjadi ya terjadi gitu kan jadi janganlah kehidupan kita itu di apa namanya dihantui terus sama yang namanya kekhawatiran ya ini suatu penyakit tapi memang banyak orang yang tidak sadar punya penyakit ini ya jadi kita maklumi karena itu manusiawi tapi jangan sampai kekhawatiran ini membatasi kehidupan kita banyak seperti saya saya punya penyakit ini gitu jadi untuk saya waktu tahun kemarin waktu saya ke Indonesia itu berat buat saya karena saya sebenarnya takut gitu saya punya trauma gitu ya di daerah Halmahera Indonesia Timur itu saya enggak mau ke sana lagi gitu ya tapi saya bergumul dan saya pikir gimana ya panas di sana panas ini bagus udah pakai tapi yang udah ini di sana deket belakang supaya nggak panas mobil saya di belakang di bawah pohon bindang ke sini sudah deketnya jadi harus berhenti ini kayaknya mudah-mudahan makin ke sini apalagi namanya di Indonesia kan nggak seaman di Eropa ya di Eropa juga banyak yang kecopetan gitu kalau ke Perancis ke mana-mana namanya apalagi daerah parisata yang rame gitu ada kawan-kawan kawan-kawan pencopet gitu ya udah tahu mangsanya gitu kan jadi memang dimana aja ya yang penting waspada gitu ya dan ya balik lagi waktu saya di Indonesia itu saya khawatir banyak gitu ya kekhawatiran saya apalagi naik pesawat itu saya takut bukan takut ya tapi karena punya penyakit kekhawatiran dan anehnya kalau saya mau naik pesawat tuh saya malah nonton youtube yang pesawat kecelakaan lah gagal landing lah gagal take off lah pokoknya segala macam yang bikin saya makin parah malah saya ketonton itu kan penyakit gitu padahal nggak ada sebenarnya yang harus dikhawatirkan karena kehidupan kita itu sudah di tangan Tuhan apapun yang terjadi tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan gitu tapi prakteknya itu harus kita praktekkan iman itu memang harus dipraktekkan tidak bisa di cuma secara teori gitu jadi ya udah saya belajar berjalan dalam iman melalui pengalaman-pengalaman hidup gitu jadi saya ini hidup di dunia ini kan berjalan bersama Tuhan jadi ya bagaimana kalau kita tidak mau melangkah tidak mau menjalani hidup ini cuma mau di dalam rumah aja supaya aman enggak juga nggak bisa begitu kan saya bilang sama suami saya ya namanya orang tua pasti wajar kalau khawatir ya kan tapi kita nggak bisa kita terus di dalam rumah diam aja di sini aja di nggak usah kemana-mana di kota ini aja udah diam-diam supaya mereka tenang gitu nggak bisa kita membuat orang lain tenang dan kita membatasi hidup kita supaya orang lain nggak khawatir justru kita harus mengajar mereka untuk mempercayakan semua orang-orang yang kita kasihi kepada pemeliharaan Tuhan itu iman yang sesungguhnya kan bukan iman yang sesungguhnya itu nggak melakukan apa-apa diam-diam di satu tempat aja supaya aman supaya nggak terjadi apa-apa iman itu bergerak keluar bertindak berjalan mengambil resiko ya menerjang badai bersama dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan berserta kita itu kan harusnya begitu ya cuman memang gampang diucapkan tapi tidak gampang dipraktekan harus dipraktekan saya pikir kehidupan kita ini bukan teori ya tetapi praktek bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau kita tidak mau bertindak ya berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman gitu saya lanjut ya ya tahun 2020 ini siapa yang setuju pasti banyak yang setuju sama saya memang tahun yang kurang bagus ya oke kita lihat ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa tahun ini kurang bagus selain karena pandemi corona yang menyebabkan banyak sekali rencana kita yang sudah disusun rapi-rapi jadi berantakan tapi juga ada sekali ada banyak sekali masalah yang menimpa kita semua saya pikir hampir semua merasakan ya tahun ini berat suami saya bilang tahun ini benar-benar buat dia secara pribadi berat banyak sekali masalah salah satunya apa keuangan ya siapa yang gak merasakan namanya apa namanya ini jalanan disini kecil ya jadi agak susah dan gak keliatan kalau dari alat berlawan ada mobil gak keliatan saya langsung saya langsung ngedadak terita saya jatuh tapi gak apa-apa dan suami saya bilang ya banyak serangan baik secara kesehatan finansial ya tiap orang mengalami masalah yang berbeda-beda tapi pada umumnya masalah keuangan yang paling berat yang menjadi masalah hampir semua orang ya bersyukur kita masih bisa amatkan masih bisa ya kebutuhan dasar ya tapi orang yang karena pandemi ini kehilangan pekerjaan atau usahanya harus bulung tikar gitu ya dan ini sangat berat gitu bagi kehidupan perekonomian kan dan kemarin suami saya juga sempat down banget karena proyeknya batal ya dan beberapa yang lain juga proyeknya terhambat hampir semuanya hampir mengalami masalah gitu jadi tahun ini tahun berat dan waktu kemarin mertua saya juga selain khawatir sama keamanan ya juga khawatir sama kondisi keuangan kami kan jadi dia tanya kalian punya uang gak tuh buat jalan-jalan gitu dan saya bilang ya secara keuangan kami memang saat ini perusahaan lagi susah gitu lagi bener-bener krisis gitu ya tapi secara pribadi gitu kan saya bersyukur tahun ini setelah belasan tahun saya di rumah ya sebagai ibu rumah tangga puji Tuhan tahun ini saya mulai bekerja kembali jadi yang sebelumnya kita gak sangka-sangka kan tahun ini bakal begini tahun ini bakalan ada krisis gitu kan dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan gitu ya jadi ya saya bilang ya sekarang ekonomi perusahaan suami saya lagi krisis tapi saya kerja dan saya bisa berhemat ya dan menyisihkan selain untuk belanja kebutuhan sehari-hari juga ada budget untuk perjalanan gitu kenapa kami menganggap ini suatu kebutuhan gitu ya karena selain kesulitan berupa masalah sakit penyakit ekonomi ya banyak juga yang mengalami masalah dalam kesehatan mental ya dan kebanyakan ya pasien-pasien juga yang di tempat kami itu bukannya sekedar gila gitu ya tapi banyak juga orang biasa karyawan ataupun pengusaha yang burn out yang stress karena tekanan pekerjaan atau terlalu sibuk ya jadi salah satu masalah di dunia sekarang ini adalah orang yang irama hidupnya itu terlalu cepat gitu ya terlalu sibuk ya jadi akhirnya karena mereka tidak memperhatikan kebutuhan emosinya kebutuhan mentalnya jadi banyak yang akhirnya jatuh sakit nah ini salah satu hal yang harus kita perhatikan jadi hari ini ya saya di tempat kerja saya perhatikan semua stress semua gak cuma pasien-pasien yang stress gitu ya perawat gitu ya staff sampai dokter-dokter juga ya saya tanya sama temen saya itu kenapa sih dokter itu sombong banget kayak gak pernah nyapa gak pernah bilang halo gak pernah ini oh kata temen saya kamu jangan ini jangan tersinggung gitu bukannya sombong tapi dia itu stress terlalu banyak beban pekerjaan karena ada beberapa dokter yang dipindahin dan beban pekerjaannya dia jadi numpuk gitu oh ini kadang-kadang kita menganggap orang lain gitu ya maksudnya sikap orang lain terhadap kita karena mereka gak suka sama kita atau karena mereka sombong atau gimana memang ada yang begitu tapi kebanyakan karena mereka sendiri punya banyak masalah gitu ya jadi itu yang menyebabkan sikap mereka jadi kayaknya kurang menyenangkan gitu karena sebenarnya mereka lagi mengalami masalah berat gitu jadi kita jangan cepat tersinggung juga gitu ini sesuatu hal yang umum gitu ya sekarang ini banyak orang yang saat ini mengalami masalah emosi mental gitu ya bukan cuma fisik tapi juga banyak yang sakit secara emosi dan mentalnya jiwanya jadi karena itu penting ya mungkin bagi kita yang saat ini ibu rumah tangga yang harus mengurus kebutuhan keluarga atau kepala keluarga yang sibuk ya banting tulang gitu atau seorang yang harus merawat anggota keluarga yang sakit ini punya beban yang berat ya dan jangan lupa memperhatikan kebutuhan sendiri merawat diri sendiri ya kalau memungkinkan ambil waktu untuk liburan karena liburan ini selain kita bisa meri-charge kembali tenaga kita pikiran kita ini sangat penting buat kesehatan mental kita jangan sampai kita stress ya burn out karena kita kurang memperhatikan kebutuhan emosi kita karena kita manusia bukan cuma kebutuhan fisik bukan cuma perlu makanan minuman gitu ya tapi kita punya kebutuhan emosi ya jadi apa yang bikin kita senang itu harus kita kerjakan harus kita lakukan gitu bukan cuma yang harus yang merupakan kewajiban kita tapi kita juga punya hak untuk mengambil waktu buat kita sendiri ya menyenangkan diri sendiri karena itu penting ya seperti baterai yang terus-menerus ya hp ini kalau terus-menerus dipakai kan habis baterainya ya kalau udah habis ya sewak kan jangan sampai kita mengalami hal kayak begitu kalau udah sewak rusak itu lebih mahal lagi kalau udah sampai sakit apalagi sampai jadi pasien rumah sakit jiwa itu harga yang harus dibayar jauh lebih mahal banyak orang yang jadi korban gak bisa lagi mengurus keluarganya karena dia ya harus masuk rumah sakit gitu ya jadi penting jadikan itu prioritas adalah untuk memenuhi kebutuhan kita ya secara emosi kapan kita perlu ambil waktu untuk refreshing untuk melakukan hobi apa yang kita senangi ya walaupun ada orang-orang yang selalu berusaha membuat kita merasa bersalah gitu ya ada orang yang bilang waktu kita ke Indonesia uang segitu banyak ya 10.000 euro 150 juta itu kamu buang begitu aja gitu kan mendingan buat masa depan anak kamu gitu kan tapi pertimbangan kita uang itu selama Tuhan masih kasih panjang umur bisa dicari tapi kesempatan waktu ya mungkin itu terakhir kalinya saya bisa ketemu teman-teman dan keluarga di Indonesia ya kan puji Tuhan tahun kemarin kita bikin perjalanannya tahun sekarang walaupun ada uang udah gak bisa lagi kesana kan itulah yang kadang-kadang kita gak gak pertimbangkan ya yang namanya waktu itu jauh lebih berharga daripada uang kesempatan ya jadi buat saya itu pertimbangan masing-masing ya jadi kalau misalnya banyak sih yang yang berpikir udah jangan terlalu sering jalan-jalan gitu kan simpan uang untuk masa depan untuk beli rumah gitu ya tapi zaman sekarang orang memprioritaskan kebutuhan mental ya kesehatan mental kesehatan jiwa di atas materi ya dan buat saya juga begitu kesehatan mental jiwa jauh lebih penting daripada materi uang ya karena anak-anak bisa hidup bahagia tanpa harus berkelimpahan secara materi tapi anak-anak yang orang tuanya stress ya terlalu sibuk cari uang itu kehidupannya menderita walaupun secara materi berkelimpahan itu prinsip saya jadi sangat penting supaya kami sebagai orang tua tidak stress dan menimpakan atau melampiaskan frustrasi ya tekanan sama anak ya orang tua kalau stress tuh biasanya marah-marah ya kepada anak ya membuat anak ini punya masalah mental di kemudian hari gitu seberapa banyak pun uang yang kita wariskan sama mereka itu tidak akan membuat mereka berterima kasih sama kita tapi sebaliknya kalau kita memakai kesempatan sama anak untuk bersenang-senang sama mereka melakukan banyak perjalanan membuat membuat banyak memori yang indah sama anak kita itu yang akan mereka kenang dan akan mereka syukuri di kemudian hari walaupun mungkin dari kita mereka tidak dapat warisan apa-apa tetapi mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat ya pribadi yang positif dan bisa berjuang sendiri ya untuk masa depan mereka itu yang menurut saya jadi prioritas dan penting makanya kalau kita kerja ya kita sisihkan untuk perjalanan supaya kita bisa menikmati waktu yang indah yang menyenangkan bersama-sama dengan keluarga kita oke mungkin sampai disini ya semoga tahun ini bukannya cepat berlalu ya kadang-kadang kita pikir ini tahun ini benar-benar berat gitu ya pengen cepat-cepat selesai suami saya bilang pengen cepat-cepat selesai tahun 2020 ini benar-benar tahun yang berat tapi masih ada sisa beberapa bulan dan saya berharap keadaan cepat membaik ya keadaan cepat membaik dan kita bisa kembali pulih seperti sediakala bahkan lebih baik lagi jangan berputus asa karena selagi masih ada kesempatan masih ada umur panjang ya masih ada kemungkinan untuk kita memperbaiki hidupan kita lebih baik lagi ya sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe channel Babu Jema dan terima kasih yang sudah subscribe saya perhatikan ternyata sedikit lagi saya sampai seribu subscriber dan itu artinya pas satu tahun dan juga pas seribu subscriber tetapi memang dari youtube saya tidak mendapat apa-apa karena youtube bukanlah pekerjaan saya yang utama sumber pancaharian saya sumber pemasukan karena saya sama sekali tidak dapat satu sen pun tidak dapat apa-apa dari youtube jadi cuma sekedar menyalurkan hobi untuk sharing dan juga membangun membangun apa ya koneksi sama teman-teman gitu ya saling mendorong saling memotivasi saling berkreasi bersama dan saling mendukung jadi untuk itu jadi bukan sekedar materi tapi juga ada kepuasan batin kalau kita bisa sharing sesuatu yang positif bagi orang lain sampai ketemu di berikutnya daaah